Ada seluruh masyarakat Indonesia, khususnya juga masyarakat di Aceh bahwa ada caleg PKS terpilih di Kabupaten Aceh, Tamiang yang ditangkap oleh aparat pendengar. Pertama kami minta maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia, khususnya juga masyarakat di Aceh bahwa ada caleg PKS terpilih di Kabupaten Aceh, Tamiang yang ditangkap oleh aparat pendengar hukum terkait dengan peredaran gelap narkoba. Dan tentu saja yang bersangkutan sudah diproses dan akan dipecat dari caleg terpilih dan tentu ini sesuatu yang tidak kami hendaki. Kami juga tidak mengetahui secara persis kegiatannya selama ini, tapi kami berterima kasih kepada aparat pendengar hukum dan mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran bagi PKS dan juga partai-partai lain terkait dengan sindikat peredaran gelap narkoba. Jadi secara administrasi dia sudah diproses untuk diganti dan dengan caleg terpilih urutan suara terbanyak nomor 2 dan tentu saja ini sesuatu yang memang bahagian dari prosedur ketika ada anggota atau caleg terpilih yang mengalami masalah hukum. Ya tadi langkah administrasinya mengganti, memecat yang bersangkutan sebab dia adalah caleg eksternal. Jadi yang bersangkutan itu adalah caleg eksternal yang mendaptar ke PKS untuk menjadi caleg daripada DPRD Kabupaten Aceh, Tamiang. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen dan percaya.